Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Rizal Najmudin sebelum lanjut ke video yang berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen saya juga enggak apa-apa enggak, enggak bayar enggak murah ya disini saya akan memberikan informasi, akan memberikan cara bagaimana cara mudah untuk melakukan roll jadi saya memiliki dua cara mudah untuk melakukan roll yaitu, yang pertama dengan cara melemaskan tangan yaitu dengan melakukan begini sampai lemas sepuas-puasnya mungkin, kalau dengan melakukan melemaskan tangan dengan waktu dua bulan, tiga bulan, atau empat bulan misawa tangan kita menjadi lemas, yaitu dengan melakukan cara begini terus secara yang kedua yaitu dengan cara rutin setiap hari bermain darbuka jangan bosen-bosen karena kalau menurut saya orang yang sudah memiliki darbuka misawa bisa jangan putus asa setiap hari main darbuka aja misawa bisa saya juga dulu tidak bisa main darbuka karena sering bermain terus lama-kelamaan jadi suka terus ada waktu pengen beli darbuka terus main setiap hari tangannya jadi lemas sendiri tidak perlu bergurus sama orang cukup main setiap hari dan selain cara yang dua itu saya juga memiliki satu cara cara untuk melemaskan tangan yaitu dengan melakukan bermain darbuka yaitu seperti ini selamat menikmati seperti ini tapi menurut saya kuncinya orang bisa main darbuka itu hanya satu yaitu memiliki darbuka karena kalau orang yang sudah memiliki darbuka terus minat pasti akan bisa suatu saat mungkin bisa memiliki suatu saat mungkin bisa mencari teman terus mencaring-sharing bagaimana caranya main darbuka yang betul atau lihat youtube saya juga sering masih belajar sama fans saya yaitu Alikribu atau pemain darbuka azahir itu asal 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 itu atau orang-orang pemain darbuka dari turki atau mana itu sering-sering kalian cari aja di youtube kan banyak atau youtube saya juga gak apa-apa itu jadi kuncinya kalian bisa bermain darbuka bisa melakukan yang baik yaitu dengan cara memiliki darbuka itu sendiri sudah ada aplikasi youtube atau aplikasi fb atau ig sekarang itu belajar apa-apa mudah tapi kalau untuk ngaji kalau baca ngaji itu jangan jangan lewas youtube kalau memang pengen belajar ngaji iya bisa baca kebondol ke pesantin ya rimbunnya itu salatnya itu bagus salatnya itu jelas tidak masalah-salahan